Sementara itu bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kembali belusukan ke pasar tradisional. Kali ini Sandiaga meninjau harga bahan-bahan pokok di pasar tengah Kapuas Besar Pontianak, Kalimantan Barat. Tiba-tiba di pasar tengah Pontianak, Kalimantan Barat bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno langsung menyapa warga yang tengah berbelanja. Sandiaga juga berbincang dengan para pedagang. Menurut para pedagang, harga bahan pokok di Pontianak, Kalimantan Barat berangkak naik. Sandiaga menjaring aspirasi para pedagang tersebut untuk menyusun solusi. Masukkan, mulai terasa bahwa harga komoditas turun sehingga penghasilan turun dan harga bahan pokoknya harga bahannya naik. Sehingga akhirnya mendapatkan beban buat masyarakat. Kedua, kontrakan juga naik karena biaya listrik, biaya listrik, biaya listrik juga naik. Nah ini merupakan dimasukkan aspirasi yang... Terima kasih.